salam salam sadis salam ketemu lagi di hari Jumat inilah hari ini banyak yang pelaku pasar nunggu lihat pengumuman hari ini CPI makanya market dari kemarin flat aja gitu ya volumenya kecil juga ya ini saya buat video market cap di 1,239 BTC dominance sedikit melemah ya kemarin 46,5 gitu ya ini 46,3 volume menurun 58 bilion dia volumenya ya sama aja BTC di 30.100 ya jadi merah 0,6% ethereum 1794 0,4% flat lah ini agak rada flat yang agak hijau naik Tezos ya VCHEN 5,6% VCHEN kok naiknya juga nggak banyak ya padahal VCHEN beritanya bagus tuh VCHEN ada kerjasama sama UFC ya ada suntikan dana 100 milion itu baru mulai hijau dikit koin lain yang ini TETA lumayan ada naik 6%an ya Helium yang rada mending ya berapa hari ini Helium dia dalam minggu ini udah naik balik 41% dan HNT Helium ya yang lainnya ALCOIN ya ALCOIN juga ini bahaya di ALCOIN banyak yang yang dump dump pump and dump ALCOIN banyak korban juga ini terus yang scam belakangan ini banyak sekali koin-koin micen RACPOL yang scam gitu ya hati-hati juga kalian beli koin-koin murah gitu kondisi saat begini bukan saatnya beli koin-koin murah gitu agak hati-hati ya jadi saya rasa malam hari ini ya itulah kalau kita lihat mereka nunggu ini CPI ya kan kalau dilihat targetnya 8,3 gitu ya yes of yes nya kalau saya lihat sih kalau menurut saya mungkin di 8,2 gitu ya 81 atau 82 lah kemungkinan kuat saya lihat mungkin di 8,2 atau tetap di 8,3 mungkin di 8,2 kalau 8,2 dia market hari ini juga mungkin eh hijau habis pengumuman mungkin akan hijau dikit tapi ya mungkinpun kalau disorong disorong ke Rp31.000 ya kan kalau dia ini mungkin kalau dia hijau naiknya juga saya rasa malam juga nggak signifikan kondisi begini mungkin kalaupun disorong hijau naiknya juga mungkin nggak signifikan saya rasa karena semua pada menunggu nggak nggak lama lagi berapa hari hari ini tanggal 10 ya kan tinggal beberapa hari kedepannya udah FOMC sama ini ya nggak mungkin ini jadi kalau dia hijau ini tuh semua ya seperti biasa lah kita udah tau setelan bandar gitu ya kan tapi ya sebenarnya kalau yang nekat-nekat mau mau curi-curi juga bisa saya rasa weekend ini atau ya kita lihat lah apa dia kembali ke weekend kemarin hijau juga rada hijau dia di weekend ya kita lihat lah ya ya ndai kata dia 8,2 persen mungkin dikasih ini 81 82 ya rada hijau dikit lah kalau betesnya taksiran saya kalau hijau pun dikisaran Rp31.000 lah dia sorong gitu ya mungkin ya kita lihat lah dia juga nggak berani sorong tinggi gitu ya kan secara logikanya atau misalnya dia melebih 83 ya market kebakar merah bakal merah tapi intinya kalau saya lihat juga ini bukan yes on yes aja kita lihat month of month mungkin mah ini agak rada ini loh maka agak bahas pengumuman FED ini lihat gimana mereka ambil keputusan ini acuan juga kalau kita lihat inflasi dari month per month gitu ya month of month gitu bulan per bulan itu mungkin dia kali ini keluar karena bulan kemarin nggak terlalu ini tapi bulan ini kenaikan tinggi lagi karena dari minyak dunia ya minyak dunia melambung lagi bulan ini kan tapi bulan ini punya risal nanti hasilnya kan keluarnya kan bulan depan lagi dijulik belum lagi ini solar 2 minggu lalu kan ada bahas sedikit soal di Cina krisis solar gitu ya kan tapi diam-diam mereka nggak umumkan padahal banyak truk nggak bisa jalan malah menghambat supply chain gitu akhirnya bener seminggu ini harga solar juga naik tinggi di amrik solar malah ada lebih mahal dikit di atas dari dari gasolin gitu ya biasanya solar lebih murah diesel lebih murah gitu ya jadi pada naik semua gitu bensin naik solar naik gitu ya kan minyak dunia solar naik tinggi gitu dimana solar ini justru truk-tuk rata-rata truk pengangkut semua kan ini pakai solar gitu ya pekerja alat-alat berat gitu proyek semua traktor atau apa garap pertanian makanya nah ini kemungkinan kalau lihat kondisi gitu bulan depan makanya ini dia antipasi bagaimana sifat ini seharusnya dia udah hitung nih bulan depan justru mungkin inflasi naik lagi gitu ya kan kalau karena bulan hari ini hari ini pengumuman CPI pengumuman CPI kan bulan kemarin punya bulan Mei tapi nanti bulan Juli dia umumkan untuk bulan Jun ini Jun ini sebenarnya justru meningkat lagi inflasinya naik tinggi gitu ya kan nah itu gimana hitungan mereka kita nggak tahu maka kita rada agak hati-hati lihat gimana dia ambil keputusan kalau saya lihat dalam dua hari ini para ekspert para ini ekonom banyak yang kecewa juga sama FED banyak yang bilang di soha FED nggak bisa atasi inflasi ini ya beragam lah masing-masing selalu ini ya kan si Janet Yellen juga bilang dia takut inflasi tapi masih ngomongnya saya nggak percaya tahun depan resesi padahal sebagian ekonom udah mengatakan ini udah masuk resesi jadi ya pendapat masing-masing lah yang jelas kondisi begitu itu rakyatnya yang tertekan gitu ya kan justru malah ada yang pengamat dari-dari ini saya lihat kemarin itu mereka bahas di Fox News sama-sama CNBC malah mereka takut ambrik di December ini bisa blackout lagi kekurangan energi maka apa yang dimainkan mereka bingung tuh apa Biden mau mainkan ini ya jadi kita nggak tahu banyak prediksi banyak prediksi analisis yang bersliwaran yang dalam 10 hari seminggu ini rada-rada negatif sih ya kita nggak tahu kita lihat ininya yang penting kita pelaku pasar hati-hati gitu ya kan kita lihat jadi maju selangkah lihat selangkah berita gitu ya nggak bisa ini ya hari ini pengumuman CPI cuma jadi satu pacuan aja saya rasa ya jadi hari ini nggak banyak ini yang kita bahas market semua ya hampir rata-rata itu ya berita ya kita lihat ya yang dibahas ya seputar ethereum ini ya kan kebanyakan hari ini saya lihat justru berita alkoin banyak yang dump and pump juga gitu itu rada bahaya gitu ya hati-hati dengan alkoin ya kan yang lainnya semua juga pada wet and see malam ini lihat ini ya lihat pengumuman CPI habis CPI kalau feeling saya sih mungkin malam ini rada hijau gitu untuk ini dia merah sekarang gitu mungkin andai kata dia keluar sebab data juga dimanipulasi maka mereka setel kemana kita lihatlah gitu ya data kalau saya lihat untuk market Asia tadi saya cek bentar sih semua rada merah gitu ya masih kebakar ya Nike merah Hanseng merah gitu S&P 200 yang Asia juga rada merah dollar semalam menguat tinggi tapi ini as pasar Asia koreksi mungkin malam ini ya lihatlah kalau dia apa mungkin rada hijau lagi kembali hijau gitu semalam logam mulia semua rada merah mungkin malam ini saya rasa juga masih rada merah logam mulia emas gitu ya emas mungkin agak merah gitu ya kita lihatlah tapi merahnya nggak banyak juga sih saya rasa malam ini penuh mungkin market naik atau turun nggak banyak juga masih ini posisi sideways lah saya rasa saya yakin masih posisi sideways sih ya jadi begitu aja video hari ini yang bisa saya sampaikan kita lihatlah pengumuman malam ini gimana karena market ini memang sangat membosankan padahal kita juga nunggu sebab kondisi gitu paling enak lu mau banting banting sekalian ke bawah lu mau sorong sorong ke atas gitu tapi ya nggak bisa kondisi gitu ya kan intinya ya harus sabarlah kondisi saat begini itu harus memang pakai jurus sabar dan ngintip-ngintip momentum begitu ada celah momentum nah baru disitu kita masuk ya jadi begitu aja oh ya kemarin saya nggak tahu bahwasannya masyarakat Bali merayakan hari raya galungan ya saya baru tahu ada yang komen jadi saya hari ini saya ucapkan buat subscriber subscriber yang di Bali selamat merayakan hari raya galungan juga buat umat muslim hari ini Jumat sholat Jumat ya semoga habis sholat Jumat berkah rejeki lancar terus usaha juga lancar oke begitu aja video saya hari ini di hari Jumat ini salam sia Rio dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed imanah haleluya terima kasih terima kasih